The latest news updates and information Sahabat, pelaksanaan Pilgada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 Desember 2020. Hal ini mengacu pada PKPU Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2020. Tercatat ada 270 daerah di Indonesia yang melaksanakan Pilgada Serentak 2020, satu di antaranya Kabupaten Sidoarjo. Komisioner KPU Sidoarjo selasa 23 Juni melakukan sosialisasi PKPU No. 5 Tahun 2020 di Gedung Bagus Bangpol, Jalan Akmatiani Sidoarjo. Dalam sosialisasinya, MISK Ketua KPU Sidoarjo menyampaikan, Pilgada 2020 yang digelar pada Rabu 9 Desember di tengah kondisi pandemi COVID-19, dalam pelaksanaannya nanti, tetap mengutamakan protokol kesehatan. dilanjutkan dengan rapat bersama lima lembaga negara. Jadi keputusan bahwa Pilgada ini dilanjutkan bukan keputusan KPU Semantar, bukan karena KPU memotor-pemotor melaksanakan, tapi ini sudah menjadi keputusan lima lembaga negara. Siapa saja itu lembaga penyelenggara pemilihan yang ada di sana, ada KPU, Bawaslu, DKPP, kemudian ada usur dari pemerintah yang diwakil oleh Departemen Negara Negeri, dan yang terakhir adalah DPR. Jadi seluruh partai politik yang ada di Komisi 2 itu bersepakat bahwa Pilgada dilanjutkan tanggal 9 Desember tahun 2020. Ini merupakan kesepakatan bersama dan sudah menjadikan atau sudah memulai kajian-kajian tertentu. Karena di Perbu itu sudah disarankan berat-berat, Pilgada bisa dilaksanakan kalau ada rekomendasi dari Gugus Tugas Nasional. Sudah ada rekomendasi itu. Kemudian ada persyaratan, Pilgada tahun 2020 ini dilaksanakan, harus memperhatikan protokol kesehatan atau protokol COVID-19. Maka perlu saya tekankan pada siang hari ini bahwa nanti seluruh proses baik sosialisasi, kampanye, dan seluruh proses aminanti pada pemilihan dan penetapan calon akan kita laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Ini yang perlu kita tekankan. Tapi pada intinya bahwa sosialisasi ini supaya kita semua, seluruh masyarakat di Kabupaten Sitarjo menyadari dan memahami bahwa pemilu atau pilihan Bupati dan Bupati-Bupati Kabupaten Sitarjo akan kita laksanakan tanggal 9 Desember tahun 2020. Ini yang sementara perlu kita sampaikan atau perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sahabat MISKA juga menyampaikan dalam Pilgada 2020 yang akan digelar pada 9 Desember 2020, pasien COVID-19 tetap bisa menggunakan hak suaranya, termasuk pasien yang sedang menjalani perawatan di ruang isolasi rumah sakit yang sedang isolasi mandiri maupun pasien yang menjalani karantina di tempat lain. Semua bisa menggunakan hak suaranya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sitarjo. Ada TPS tempat pemungutan suara khusus dan TPS mobile, serta ada petugas khusus yang menggunakan baju APD, alat pelindung diri yang mendatangi para pasien COVID-19. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sitarjo. Terima kasih telah menonton!